menaklukan kota sihir jilid 2. Kemudian, baru saja pikirannya ini melayang ke rumah judi Hang Kui, tahu-tahu malahan sudah datang surat undangan yang isinya penuh hormat, dari majikan Hang Kui sendiri. Bahkan disertakan tukang tandunya dan tandunya sekalian di depan rumah penginapan. Tanpa pikir panjang, Kui Teklem pun memenuhi undangan itu. Duduk dalam tandu dengan gaya senyaman mungkin, Kui Teklem berpikir, mungkin mali yang beng mundur teratur setelah mendengar tarifku, tidak sanggup kehilangan separuh dari harta bapaknya. Hem, sekarang yang penting, di hadapan majikan Hang Kui, aku harus bersikap sesuai dengan perananku. Seorang buronan yang selalu curiga karena menyembunyikan sesuatu yang penting. Mudah-mudahan ini akan cukup menarik perhatian pihak pelian HWE. Meskipun tirai tandu tertutup, karena Kui Teklem ingin sempurna peranannya sebagai buronan. Tetapi Kui Teklem tetap dapat melihat keluar tandu, karena tirai cendela tandu yang terbuat dari kain ringan itu sering tersingkap-singkap oleh angin. Sampai Kui Teklem melihat seorang tukang pangsit sedang duduk terkantuk-kantuk di atas dingkliknya di belakang pikulannya. Agaknya karena tidak ada pembeli. Namun Kui Teklem tertawa dalam hatinya, sebab ia tahu pasti kalau si tukang pangsit ini tidak pernah mengantuk selama bertugas. Di bawah lindungan topi rumputnya yang rombeng itu, metesi tukang pangsit tetap setajam metelang mengawasi sekitarnya. Dan Kui Teklem juga tahu kalau pikulan pangsit yang kelihatan terbuat dari bambu hitam itu pernah menggulung habis belasan penjahat bernama besar. Dengan tangan kanan, Kui Teklem menyingkap sedikit tirai cendela tandu, dan tangan kirinya menunjukkan jempo kirinya kepada si tukang pangsit, isyarat yang artinya, semuanya serba lancar. Si tukang pangsit mengangguk, meski gerak anggukannya dibuat seperti gerakan orang mengantuk. Begitulah Kui Teklem dan si tukang pangsit bertukar isyarat tanpa diketahui orang lain. Tidak cendela tandu pun tertutup kembali. Jalanan mulai menanjak. Agaknya, meskipun rumah Judi Hang Kui terletak di kota bawah Lemkoan, tetapi rumah tinggal Seng Majikan Hang Kui sendiri ada di kota atas, bagian kota yang tinggi dan mendapat sinar matahari dan mendapat pemandangan yang bagus, baik ke arah sungai maupun ke arah pegunungan. Daerah tempat tinggal orang-orang terpandang di Lemkoan dengan rumah-rumahnya yang besar-besar dan halamannya yang luas-luas. Rupanya kota bawah adalah tempatnya Majikan Hang Kui mengeruk keuntungan dari para setan Judi, sedangkan kota atas adalah tempatnya menikmati keuntungan itu dalam hidup sehari-hari yang seperti pangeran. Mereka masuk ke halaman berumput hijau dari sebuah rumah luas bergaya setengah Cina setengah Barat, dengan pot-pot bunga yang besar-besar berjajar mengapit jalan setapak berlapis lempengan-lempengan batu. Diam-diam Kui teklem membatin, di wilayah selatan yang dekat dengan kota Makau yang diduduki Portugis selama berabad-abad, bangunan bergaya. Portugis membang lalu banyak ditiru orang berduit. Berbeda dengan kota-kota di pedalaman yang masih bergaya tradisional. Di halaman depan Majikan Hang Kui sendiri menyambut tamunya. Tampangnya seperti rata-rata kaum saudagar di wilayah selatan. Gelmuk, memakai jubah satin, memegang pipa candu yang belum tentu dinikmati tetapi hanya untuk sekedar bergaya mengikuti mod saja. Para pemadat tidak nanti bertubuh sesegar ini. Begitu Kui teklem keluar dari tandu, Majikan Hang Kui menyambutnya dengan sikap amat hormat, Terima kasih atas kedatangan Chuan Kui. Chuan Kui sudah sudi membuang waktu untuk mengunjungi pondok reyotku. Sebagai buronan, Kui teklem menunjukkan sikap waspada yang agak kelewatan dengan menoleh kiri-kanan dengan metu, tajam. Melihat itu, Majikan Hang Kui tertawa dan berkata, Jangan khawatir, Chuan Kui. Biarpun aku bukan orang berpangkat apa-apa, tetapi aku berusaha menjadi Chuan rumah yang baik dengan menanggung keselamatan tamuku. Kui teklem mengangguk-angguk, lalu sikapnya pun mengendor. Aku senang undanganmu, Chuan. Namaku N.I.O. in H.W.E. Titik. Oh, aku berbahagia Chuan N.I.O. sudi mengundang aku, meskipun Chuan sudah tahu siapa diriku. Orang-orang Chuan pasti sudah memberitahu Chuan tentang diriku. N.I.O. in H.W.E. tertawa tersipu, Maaf, Chuan. Kalau tindakan ku mungkin mengesalkan hati Chuan dengan menyuruh orang-orang mengawasi pendatang-pendatang baru yang menonjol di Lemkan ini. Buat apa? E.M.M. Semacam tindakan, berjaga-jaga, begitulah. Chuan punya musuh. N.I.O. in H.W.E. tertawa, lebih tepat disebut saingan, maklum, orang dagang. Tetapi bukan musuh seperti yang diartikan di kalangan Tuan, kalangan Persilatan. Aku dari dunia yang berbeda, Chuan N.I.O. Aku tidak bisa sedikitpun berdagang. Dagangan ku ya. Dagang tanpa modal itulah, Kui Teklem tertawa, sebab istilah dagang tanpa modal adalah istilah halusnya orang-orang di jalan hitam. N.I.O. in H.W.E. ikut tertawa, lalu memberi hormat sekali lagi, Chuan Kui. Aku mohon maaf karena aku sudah mengesalkan Chuan dengan menyuruh orang membayangi Chuan. Sudilah Chuan memaafkan. Tidak jadi soal. Aku sudah melupakan soal kecil itu, Chuan Kui ini sungguh berdada lapang. Dan, setelah aku mengetahui sedikit tentang Chuan Kui, melalui orangku, aku langsung merasa bahwa Chuan Kui ini bukan musuh, tetapi justru teman yang bisa diandalkan. Tentu saja kalau Chuan mau bersahabat dengan saya. Tanda petik. Aku ini merasa tidak pantas bersahabat dengan Chuan N.I.O., tokoh masyarakat yang terhormat. Nanti Chuan Kui akan tahu siapa aku. Tetapi sekarang, jangan biarkan jamuan sederhana yang ku sediakan menjadi dingin. Mari, Chuan Kui, silakan masuk. Berjalan berdampingan dengan Chuan rumahnya, Kui Tek Lem melangkah ke dalam rumah. Mau tidak mau Kui Tek Lem kagum juga melihat kebesaran dan kemegahan rumah itu. Ia pikir Lem Kuan ini benar-benar kota kecil yang makmur, sebab di ibu kota Pak Hia saja tidak banyak rumah sebesar ini, kecuali kediaman para pembesar. Tetapi jumlahnya dengan yang di Lem Kuan kalah jauh. Ketika masuk ke dalam rumah, kekaguman Kui Tek Lem bertambah-tambah. Ruang-ruang dalam rumah besar itu terasa dingin hawanya karena lantai berlapis pualam dari Eropa. N.I.O. in HWM mengajak temannya naik ke tingkat 2, dan tempat yang akan dijadikan tempat perjamuan itu adalah sebuah balkon setengah terbuka dengan pemandangan terbuka ke arah selatan, timur dan barat. Karena letak rumah itu di kota atas maka dari balkon itu kelihatanlah aliran sungai seki yang sampai jauh, dermaga Lem Kuan, dan punggung-punggung bukit yang mengapit batang sungai. Angin sembilir yang segar terasa di seluruh ruangan. Kui Tek Lem diam-diam membatin, Hmm, kalau hasil rumah Judi Hang Kui bisa menopang kehidupan semua ini, aku tidak percaya. Orang S.I.O. ini pasti punya tambang uang yang selainnya rumah Judi Hang Kui, mungkin yang ada sangkut pautnya dengan peklian HWE. Inilah yang harus ku selidiki. Silakan duduk, cuan kui, terima kasih. Meja perjamuan berbentuk bulat, penuh berbagai macam makanan sedap. Kui Tek Lem Mempersilahkan cuan rumahnya duduk di sebelah timur, tempat yang secara adat dianggap paling terhormat, namun N.I.O. in HWE ganti mempersilahkan Kui Tek Lem lah yang menempati kursi itu. Setelah saling menawarkan dan saling menolak mereka bersepakat untuk sama-sama menghadap keluar balkon, jadi sama-sama mengambil posisi di utara dan berdampingan menghadap ke selatan. Diam di Amen I.I.O. in HWE heran dalam hatinya, kalau Kui Tek Lem ini bandit seperti laporan orang-orangku, nyata dia bandit kelas tinggi yang agak terpelajar juga. Kelihatan dari caranya menanggapi semua penghormatanku. Hem, harus berhasil kukorek keterangan dari mulutnya, apa yang menyebabkan dia kabur dari utara sampai ke selatan ini. Tanda petik. Begitulah, dua orang duduk makan semeja dengan menghamburkan kata-kata ramah, namun menyimpan niat untuk saling menyelidiki. Tetapi sampai beberapa saat lamanya, kedua belah pihak tidak memperoleh keterangan apa-apa tentang lawan bicaranya, karena kebanyakan basa-basi. Akhirnya N.I.O. in HWE lah yang tidak sabar. Ia ingin melempar umpan yang lebih merangsang, agar Kui Tek Lem lebih membuka diri. N.I.O. in HWE ingat pesan. Dari atasannya dalam organisasi rahasia, agar hati-hati menghadapi orang luar ini dan tidak sembarangan menawarinya jadi anggota organisasinya. Tetapi N.I.O. in HWE ternyata punya sikap sendiri, untuk lebih cepat mengetahui tujuan dan bobot Kui Tek Lem, haruslah dirangsang dengan umpan yang lebih menarik. Kalau cuma kata-kata basa-basi saja, bisa jadi semalam suntuk pun takkan mendapat keterangan apa-apa. N.I.O. in HWE juga punya prinsip, kalau toh kelak terbukti keliru memasukkan orang ke dalam organisasinya, penyelesaiannya gampang saja, bunuh orangnya. Karena itulah, N.I.O. in HWE tiba-tiba berkata, Chuan Kui, makin bicara dengan merasanya makin cocok. Barangkali karena latar belakang kita yang sama. Tanda petik. Kui Tek Lem pura-pura kaget, maksud tuan. N.I.O. Rasanya sudah tiba saatnya aku bicara terus. Terang kepada seorang sahabat sepertimu, Chuan Kui. Aku pun dahulunya adalah pedagang tanpa modal seperti tuan, modalku yang hanya sebatang golok. Ah, Chuan N.I.O. Tanda petik. Betul. Itulah sebabnya aku bersimpati kepadamu, Chuan Kui. Dan sebagai sahabat, kalau boleh aku memberikan nasihat. Dengan senang hati aku mendengarkan, Chuan N.I.O. Chuan Kui, ikuti jejakku. Setelah kita memperoleh cukup banyak dari usaha tanpa modal, kenapa terus-terusan membahayakan diri dengan tetap berkecimpung di dalamnya? Lebih baik keluar dari dalamnya, lalu mulai masuk dalam kehidupan orang-orang terhormat dan menikmati jerih payah kita. Mumpung tuan Kui sendiri masih muda. Tanda petik. Chuan N.I.O. Dari mana Chuan tahu aku sudah memperoleh cukup banyak dari usaha tanpa modalku ketika mengucapkan ini, Kui Teklem berusaha menegangkan wajahnya, seolah-olah yang dikatakan N.I.O. In Hwe itu tepat mengenai sesuatu yang seharusnya ia sembunyikan. Kui Teklem berusaha menimbulkan kesan itu sebab ia tahu, kalau dirinya punya sesuatu yang berharga, barulah pihak pilihan Hwe akan ada perhatian kepadanya. N.I.O. In Hwe tertawa, menuangkan arak buat tamunya dan berkata, gampang saja menebaknya, Chuan Kui. Chuan diuber oleh tiga orang anjing kaisar. Jauh dari Pak Hia, tentunya yang Chuan ambil bukan sekeping dua keping perak. Kalau buru-buru mengiakan tentu N.I.O. In Hwe malah akan curiga, maka Kui Teklem justru sebaliknya berusaha ingin menyangkal tetapi tidak punya kata-kata. Chuan N.I.O., aku tidak tahu apa maksudmu. Chuan Kui, kita sudah mulai merasa cocok sebagai sahabat, kenapa masih mencoba berpura-pura terhadapku? Aku tidak punya maksud apa-apa dengan usulku tadi, kecuali untuk kebaikanmu sendiri, apakah Chuan tidak bosan terus dikejar-kejar anjing-anjing kaisar ke sana kemari? Kui Teklem dengan lihai menunjukkan mimik putus asa, sambil geleng-geleng kepala dan menarik nafas berulang kali. Lalu ditenggaknya araknya dengan cepat. N.I.O. In Hwe tertawa dalam hati, nampaknya umpannya mengena. Ia tuangkan secawan arak lagi. Bagaimana, Chuan Kui? Memang rasanya bosan juga diuber-uber terus. Adi tidak sempat menikmati hasil kerja keras dengan pertaruhannya waku. N.I.O. In Hwe merasa tepat untuk maju selangkah lagi. Apa sebenarnya yang Chuan Kui ambil dari anjing-anjing kaisar itu? Hal ini belum bisa kukatakan kepada Chuan. N.I.O. Baiklah, baiklah. Sebagai sahabat, tidak pantas. Aku mengorek sesuatu yang ingin Chuan Kui rahasiakan. Tidak jadi soal kalau Chuan Kui tidak suka mengatakan kepadaku, namun pertimbangkanlah nasihatku tadi. Chuan N.I.O., kau baik hati. Aku benar-benar mempertimbangkannya. Namun rasanya di seluruh Tionggoan ini tidak ada sedikitpun tempat untuk kakiku berperijak. Bayangkan sudah sejauh ini aku kabur sampai hampir ke sudut paling selatan dari negeri ini, toh jejakku tercium juga oleh anjing-anjing kaisar itu. Nasihatmu menarik, Chuan N.I.O., tetapi sulit dilaksanakan. Kau keliru kali ini, Chuan Kui. Di kota Lemkoan ini, uang begitu berkuasa, sehingga hitam bisa jadi putih dan putih jadi hitam. Tempat ini adalah sorga bagi orang-orang buruan yang tidak punya tempat di tempat-tempat lain. Di sini bandit-bandit bisa disulap jadi tokoh-tokoh terhormat yang hidup tenteram sampai hari tua. Apa iya? Tentu saja. Akulah contohnya. Dan masih ada beberapa contoh lain, tetapi aku tidak berani menyebutkan namanya terang-terangan. Lalu anjing-anjing kaisar yang memburu aku. Itu? Mereka gampang diurus. Kalau bisa diurus. Secara baik-baik, mereka akan kembali ke pak hia sambil mengantongi sedikit oleh-oleh buat anak istri mereka, dan melaporkan kepada atasan mereka bahwa tugas mereka sudah selesai. Tetapi kalau tidak bisa diurus secara baik-baik, ya artinya mereka itu akan cari penyakit. Mereka akan hilang di Lemkaan ini, kalau tidak jadi makanan cacing dalam tanah, ia jadi orang hilang ingatan yang menari-nari telanjang bulat di jalan raya dan tidak ingat siapa-siapa lagi, bahkan tidak ingat dirinya sendiri. Kui Teklem merinding. Ingat hal serupa yang pernah dikatakan oleh Lo Lemhang ketika ia baru datang ke Lemkaan ini. Sekaligus menggumpal juga kemarahan Kui Teklem. Tetapi sudah tentu ia tidak akan membiarkan rekan-rekannya sendiri yang menyamar sebagai petugas-petugas kerajaan yang sedang memburunya itu diurus secara tidak baik-baik. Bagaimana, saudara Kui Desak N.I.O. in H.W.A., sekarang dia sudah mengubah sebutan Tuan menjadi saudara yang lebih akrab. Kui Teklem mulai merasa bahwa lawan bicaranya itu mulai kehilangan kesadaran, dan dalam keadaan seperti itu, justru Kui Teklem seperti mengulur-ulur persoalan sehingga lawannya tidak sabar lagi. Aku berterima kasih, Tuan N.I.O., tetapi Sebentar Bagaimana kalau sebutan Tuan yang terlalu resmi dan merenggangkan jarak ini diganti saja dengan saudara biar kedengaran lebih akrab? Atau kalau saudara Kui mau, boleh panggil KK N.I.O. kepadaku. Terima kasih, KK N.I.O. Suatu kehormatan besar bagiku. Aku benar-benar ingin mempertimbangkan nasihat kakak, berilah waktu beberapa hari. Bukankah kiamatnya dunia ini bukan besok pagi? Ternyata dalam permainan adu kesabaran ini, N.I.O.L.N.H.W.E. yang kalah sabar. Dan dia mulai nekat menyodorkan umpan yang lebih merangsang lagi. Tiba-tiba saja dia mengangkat cawan araknya yang dijepit dengan jari telunjuk dan jempol, sementara jari. Pengahnya berada di pantat cawan, katanya, saudara Kui, wajahmu kelihatan pucat. Kui T.I.O.L.N.H.W.E. bersorak dalam hati. Sebelumlah bertugas, ia dibekali sedikit pengetahuan tentang Pek Lian Kau dan Pek Lian H.I.O.L.N.H.W.E. oleh General Wan Lui sendiri, antara lain beberapa isyarat rahasia yang biasa digunakan oleh orang-orang Pek Lian Kau maupun Pek Lian H.I.O.L.N.H.W.E. untuk saling berkomunikasi, atau mencari tahu orang yang dihadapannya itu kawan atau lawan. Dan Kau maupun Pek Lian H.I.O.L.N.H.W.E. memegang cawan serta kata-katanya itu adalah isyarat rahasia itu, yang intinya menanyakan Kui T.I.O.L.N.H.W.E. itu orang sendiri atau bukan. Kui T.I.O.L.N.H.W.E. mengetahuinya, dan kalau ingin dianggap orang sendiri, haruslah-lah mengangkat cawan dengan kera yang sama, tetapi dengan tangan kiri, sambil menjawab, wajahku pucat, tetapi semangatnya merah menyala. Harusnya demikian, tetapi Kui T.I.O.L.N.H.W.E. masih ragu-ragu, kalau dia akhirnya diterima di dalam Pek Lian H.I.O.L.N.H.W.E., kemudian ada isyarat rahasia lain yang tidak terjawab, bukankah akan ketahuan kalau dia itu petugas kerajaan yang berusaha menyusup dan dia akan disantet sehingga berlari-lari telanjang bulat di jalanan, suatu yang masih lebih mengerikan dari kematian. Begitulah, susah payah Kui T.I.O.L.N.H.W.E. mencari pintu masuk ke dalam Pek Lian H.I.O.L.N.H.W.E., dan sekarang setelah pintu itu ada di depannya, dia malah ragu-ragu melangkah memasukinya. Ia cuma menjawab samar-samar, pernah kulihat isyarat macam itu di utara. Saudara Kui tahu kalau ini sebuah isyarat rahasia. Ya, bagaimana tahunya? Karena pernah dalam sehari saja aku diajak omong seperti itu sampai 4-5 kali. Karena aku tidak bisa menjawabnya, ya semuanya berlalu begitu saja tanpa ada sangkut paut denganku. Tak terduga sekarang di lemkoan aku lihat kakak N.I.O.R. memperagakan isyarat rahasia itu. Dalam pengalaman saudara Kui ketemu isyarat ini di utara dulu, saudara anggap kawan atau lawankah orang-orang yang memperagakan isyarat rahasia ini? Karena aku tidak tahu menahu urusannya, ya aku tidak menjawab. Dan aku tidak bersangkut paut. Artinya, bukan kawannya bukan lawan. Kui teklem berharap mudah-mudahan kejujurannya itu mendapat nilai di mata pihak pekelian HWE. Dan sekarang ia sudah pasti kalau N.I.O.R. in HWE ini adalah orang pekelian HWE. Mungkin bukan hanya orang biasa, melainkan tokoh yang agak penting. N.I.O.R. in HWE mengangguk-angguk, tidak ada alasan untuk tidak mempercayai perkataan Kui teklem itu. Selanjutnya mereka melanjutkan makan minum seperti biasanya, dan N.I.O.R. in HWE sempat menyinggung bahwa pihaknya atau organisasi-organisasinya bisa membuat alias menyulap kui teklem dari buronan menjadi tokoh terhormat yang tidak perlu diuber-uber lagi. Bahkan usaha dagangnya bisa berkembang pesat di lemkoan yang strategis itu. Tetapi N.I.O.R. in HWE belum menyebutkan pekelian HWE secara terang-terangan, ia baru menyebutnya teman-temanku. Kui teklem pura-pura tertarik dan mencatat semua yang penting dalam benaknya. Dua jam kemudian, kui teklem berpamitan pulang ke penginapannya. Sebagaimana datangnya, perginya pun kui teklem diantar dengan joli. Malam harinya N.I.O.R. in HWE menghadap atasannya dalam organisasi rahasianya, melaporkan pembicaraannya dengan kui teklem. Orang itu ternyata belum mau bicara tentang apa yang telah dilakukannya sehingga diuber-uber anjing-anjing kaisar. Rupanya nalurinya benar-benar naluri orang-orang dari Jalan Hitam, yang selalu khawatir kalau barang rampokannya dirampok oleh pihak lain lagi. Hem, lalu? Terpaksa aku lempar umpan yang lebih merangsang. Meski aku tidak menyebut terang-terangan nama peklian HWE kita, tetapi aku mencoba mengiming-iming dia dengan kehidupan yang tenteram di bawah payung organisasi rahasia kita. Bahkan aku cobakan isyarat rahasia muka pucat hati merah menyala kita, dia katanya pernah melihat isyarat itu tetapi tidak tahu dari pihak kemana, dan tidak tahu menjawabnya. Kelihatannya dia menjawab dengan sesungguhnya. Lalu? Dia kelihatannya memperhatikan ajakanku, tetapi belum mengambil kepastian. Mungkin belum yakin apakah kekuatan organisasi kita benar-benar bisa melindunginya, sehingga juga belum berani mempertaruhkan harta rampokannya. Orang atasan NIO in HWE dalam organisasi rahasia itu pun tertawa, Saudara NIO, sekarang aku tugaskan kau untuk menarik dia masuk ke organisasi kita. Loh, kemarin Tuan bilang. Kemarin ya kemarin, sekarang ya sekarang. Kemarin aku belum tahu dia punya apa yang berharga untuk kita, tetapi sekarang kita sudah tahu dan aku rasa menguntungkan kalau dia masuk organisasi kita. Loh, jadi. Tanda petik. Ya, hari ini aku sudah terima laporan dari orang-orangku yang kusuruh mencuri dengar dari pembicaraan anjing-anjing kaisar itu. Ternyata yang dicolong si orang shikwi ini memang tidak tanggung-tanggung, yaitu 5.000 pucuk senjata atpi yang dibeli pemerintah kerajaan. Senjata-senjata itu dilabuhkan di bandar Hengqiu, namun orang shikwi itu bekerja sama dengan orang dalam dan berhasil menggondol kabur 5.000 pucuk senapan, si orang dalam itu. Sudah tertangkap dan sekarang sudah jadi setan tak berkepala. 5.000 pucuk? Astaga, sama dengan yang kita kumpulkan bertahun-tahun. Pantas anjing-anjing manju kebuahkan senjata-senjata itu lepas dari tangan mereka. Ini bisa mempersenjatai sebuah pasukan besar. Ya, dan ada kelebihan satu lagi, apa? Senjata-senjata api ini modelnya lebih baru dari kepunyaan kita. Pertama, lebih pendek sehingga dapat dioperasikan satu orang saja. Kedua, yang ini mesiunya maupun pelurunya diisikan dari belakang, bukan dari moncong laras. Jadi sudah model yang terbaru. Orang-orang Portugis di Macau sudah memilikinya sejak bertahun-tahun yang lalu. Ya, tetapi mereka tidak mau menjualnya kepada kita, juga kepada pemerintah manju, takut kalau membahayakan mereka sendiri. Karena itulah bangsat-bangsat manju itu membelinya bukan dari Portugis, tetapi dari bangsa kulit putih lain yang menjadi musuh Portugis. Bangsa kulit putih yang sekarang menguasai kepulauan rempah-rempah di selatan. Hebat, cuan sudah tahu semuanya. Cuma belum tahu tempatnya menyembunyikan senjata-senjata itu. Anjing-anjing kaisar itu pun belum tahu tempatnya, dan itulah yang membuat mereka begitu berjavsu menangkap kuitek lem. Tetapi kita harus mendapat kuitek lem lebih dulu, dialah petunjuk ke arah simpanan senjata itu. Aku mulai mengerti. Kita tarik dia ke organisasi kita, agar dia mau memberitahu kita. Ya, tawarkan kepadanya keamanan, masa depan yang bagus, pokoknya apa saja. Bahkan yang tidak kita punyai pun tawarkan kepadanya. Lo, tidak dipunyai kok ditawarkan. Ya, kalau sudah masuk organisasi kita, kan lebih gampang mengatur dia. Segala tawaran dan janji kita, tidak wajib kita memenuhinya, bukan? Baik, lakukan secepatnya. Harus hati-hati, jangan sampai dia curiga. Dia kelihatannya curiga kepada siapapun. Maklum, buronan. Gunakan sohun liam, mantra pengikat sukma, yang pernah kuajarkan kepadamu. Baik. Boleh juga aku tahu perkembangan tentang keluarga ma? Ah, semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana kita. Memang simulasi gemrot mali yang bengkepingin macam-macam, tetapi peringatan kecil yang kita kirimkan membuatnya tidak berani macam-macam lagi. Ketika Kuitek Lem masuk ke kamar penginapannya, ia terkejut melihat seseorang sudah berada di tempat tidurnya tanpa melepas sepatunya yang butut. Namun kejutnya segera hilang setelah melihat yang ada di tempat tidur itu adalah Lo Lem Hong, rekannya, si tukang perahu gadungan. Saudara Lo, desis Kuitek Lem, tetapi kata-kata berikutnya dia tahan lebih dulu. Dengan gerakan bagai kilat, dia membuka jendela dan menjenguk keluar. Dengan gerakan secepat itu, Kuitek Lem yakin. Kalau ada orang yang menguping di luar, tentu takkan bisa menghindarkan diri. Tampaknya Kuitek Lem teringat pengalamannya dengan si muka tikus. Sedangkan Lo Lem Hong tenang-tenang saja berkata, tenanglah, saudara Kui, tidak ada yang mengawasi kita. Memang, kemarin ada si muka tikus yang membayangimu, dan hari ini orang yang membayangimu sudah diganti dengan seorang yang menyamar sebagai ahli nujum tunanetra di seberang penginapan ini. Tadi ketika kau pergi dan kembali dari rumah NIO in HWA, aku menggunakan kesempatan untuk masuk ke kamarmu dan menunggumu di sini. Kuitek Lem sendiri malah belum tahu bagaimana tampang pengawasnya setelah si muka tikus digebah. Ketakutan ternyata malahan Lo Lem Hong yang memberitahu. Kuitek Lem merasa lega juga, itu suatu bukti kalau dirinya tidak dibiarkan saja menyelonong masuk ke mulut musuh sebagai umpan, tetapi ada tali yang mengikatnya. Bukan umpan sembelarang umpan, tetapi umpan di ujun, tali yang setiap saat bisa ditarik atau diselamatkan dari caplokan musuhnya. Apa yang ingin kau katakan, saudara Lo? Hanya sedikit. Teman-teman kita telah sengaja membocorkan keterangan palsu ke pihak musuh, keterangan palsu, yang menyebutkan bahwa kau mencuri 5.000 pucuk senjata api dari pelabuhan Hengciu dengan kerja sama dengan orang dalam, dan orang dalam itu sudah ketawan dan dipenggal kepalanya. 5.000 pucuk senjata itu dibeli oleh pemerintah kerajaan dari bangsa kulit putih yang menguasai kepulauan rempah-rempah di selatan, bangsa kulit putih saingan Portugis. Begitu yang kami sengaja bocorkan ke kuping lawan. Keteranganmu kepada ANI O.I.H.W.E. harus cocok dengan keterangan palsu yang sampai ke kuping musuh. Kau belum memberi keterangan lain yang tidak cocok dengan yang ini kan? Belum, karena belum ada rinciannya. Takut tidak cocok. Bagus, sekarang kau sudah punya rinciannya dan katakanlah seperti itu. Oh, kau sudah berhasil menjadi anggota Peklian H.I.H.W.E. Belum. Mereka tentu tidak gegabah menarik sembarangan orang yang baru dikenal sebagai anggota mereka. Tetapi kalau pendekatan yang menyerempet-nyerempet soal itu, ANI O.I.H.W.E. sudah menampakannya. Secara singkat Kui Teklem menceritakan kepada Loh Leng Hang tentang pembicaraannya dengan ANI O.I.H.W.E. tadi. Lalu jawabanmu, saudara Kui? Terus terang saja, aku memang agak gentar untuk memasukinya begitu saja. Pertama, kuatir mereka curiga bahwa aku memang semilir angin yang hendak diselundupkan ke peternakan kuda mereka, kalau aku cepat-cepat menerimanya. Kedua, aku tidak malu mengaku bahwa nyaliku memang bergetar, mengingat mereka adalah organisasi rahasia yang berkecimpung dalam banyak ilmu gaib yang menyeramkan, seperti membuat orang jadi gelah dan sebagainya. Aku seperti akan terjun ke suatu dunia yang sangat asing bagiku. Istilah semilir angin biasa digunakan orang-orang peklian kau maupun peklian HWEU untuk menyebut petugas kerajaan atau polisi. Dan istilah peternakan kuda adalah kode untuk organisasi mereka sendiri. Sebelum Jenderal Wan Lui menugaskan orang-orang terpilihnya, bahkan sangat terpilih, untuk membongkar kekuatan peklian HWEU. Wilayah selatan, ia sudah mebekali orang-orangnya dengan istilah-istilah rahasia yang biasa digunakan kaum peklian kau atau peklian HWEU itu. Di antara kaum peklian kau pakcong, sekte utara, istilahnya sudah banyak yang diganti karena mereka sadar banyak kode rahasia mereka yang sudah diketahui oleh Wan Lui. Sejak Wan Lui berhasil menyusup ke dalam peklian kau dan keluar kembali, baka kemelut tahta naga I.I. Namun peklian kau lemcong, sekte selatan, yang lebih suka menyebut diri HWEU, organisasi, daripada kau, agama, ini, belum merasakan ancaman seperti di utara, sehingga mereka masih memakai kode-kode rahasia yang lama. Ditambah dengan hubungan buruk antara golongan utara dan golongan selatan biarpun berasal dari satu sumber, golongan utara sengaja membiarkan golongan selatan kena batunya oleh para semilirangin alias agen-agen pemerintah. Golongan pakcong masih dendam karena lemcong tidak mau membantu pakcong ketika dulu mengadakan kekacauan di ibu kota Pak Hia di zamannya Kaisar Yongcheng Almarhum, kemelut tahta naga I. Dengan demikian, soal istilah tidak jadi masalah besar buat agen-agen kerajaan yang disuruh oleh Jenderal Wan Lui itu. Namun Loh Lam Hang mengerti bahwa rekannya sekarang menghadapi masalah baru. Dan ia bersyukur rekannya itu berterus terang menyebut masalahnya, ketakutan menghadapi sesuatu yang asing, apalagi berbau geib. Loh Lam Hang tahu benar rekannya ini bernyali besar, benar-benar pemberani dan bukannya diberani-beranikan. Kadang-kadang sampai rekan-rekannya sendiri pun cemas melihat tindakannya yang terlalu dekat. Loh Lam Hang juga cemas, karena pada awal kedatangan kuitek lem di lemkoan, rekannya ini sudah menunjukkan sikap memandang remeh peklian HWE, menganggap ilmu gaib peklian HWE sudah tidak sehebat peklian kau golongan pakcong, dan sebagainya. Loh Lam Hang menguatirkan rekannya itu kena batunya dan mengalami bencana, misalnya sakit ingatan tak tersembuhkan. Kini mendengarkannya terang-terangan menyatakan kekhawatirannya, Loh Lam Hang malahan lega, dia berharap rekannya ini jadi akan lebih berhati-hati. Tetapi dia pun sadar, saat itu kuitek lem tidak butuh dituduh atau disalah-salahkan, melainkan diteguhkan kembali hatinya. Dan memang itulah yang dilakukan Loh Lam Hang. Saudara Kui, kemistriusan peklian HWE memang akan menjadi bencana bagi orang yang gegabah, tetapi kalau kita bersikap lebih hati-hati dan tidak memandang rendah mereka, kita akan selamat. Yang penting adalah keteguhan pikiran. Ketidak teguhan hati adalah makanan empuk buat ilmu-ilmu gaib. Kui tek lem mengangguk-angguk, terima kasih, saudara lo. Kalau NIO in HWM menawari aku sekali lagi, aku akan menerimanya. Teguhkan hatimu, saudara Kui. Dengan memasuki peklian HWE tidak berarti kau putus hubungan dengan kami. Kita akan tetap berhubungan. Kui tek lem mengangguk-anggik. Sementara Loh Lam Hang punya rencana sendiri dalam hatinya. Tiba-tiba di samping rumah penginapan itu terdengar suara ketokan bambu yang biasa di bawah tukang-tukang mi pangsit. Loh Lam Hang pun segera pergi, keluar lewat jendela dan melompat tembok dan lenyaplah di kegelapan malam. Kui tek lem menutup jendelanya, memadamkan lilin dan berbaring menenteramkan hati, membulatkan tekat. Beberapa hari kemudian, Kui tek lem bentrok dengan anjing-anjing kaisar di rumah Judy Hang Kui kepunyaan NIOH in HWE. Bentrokan itu membuat Kui tek lem dengan mimik ketakutan menemui NIOH in HWE di rumahnya, minta perlindungan. Tentu saja NIOH in HWE menerimanya karena memang inilah yang diharapkannya. Saudara Kui, diamlah di sini sampai keadaan di luar sudah aman. Senangkan dirimu di sini. Nanti biarku suruh orang-orangku mengambil barang-barangmu yang ketinggalan di penginapan. Kui tek lem pura-pura mengekpalkan tinju dengan gusar. Keterlaluan anjing-anjing kaisar itu, tidak bosan-bosannya mereka mengintai setiap langkahku. Tenanglah, Saudara Kui. Kawaman tinggali. Sini. Tetapi, kakak NIOH, tidakkah ketenteraman? Keluargamu bakal terguncang kalau anjing-anjing kaisar yang rakus itu mencium jejaku bersembunyi di sini? Semuanya gampang dibereskan, Saudara Kui. Kami berpengalaman membereskan anjing-anjing. Yang lebih galak dari tiga ekor yang sedang memburumu itu, Saudara Kui. Bagaimana kakak akan membereskan mereka? Dengan care baik-baik dulu, kalau berhasil ya syukur, kalau tidak berhasil ya pakai care lain yang lebih menyakitkan. Kui tek lem lega. Bagaimanapun ia tidak ingin rekan-rekannya yang berperanan sebagai pemburu-burunan itu celaka, dan mereka pasti akan menerima care baik-baik yang disusulkan pihak pekelian HWE dan akan mengantongi banyak uang malah. Meskipun mereka akan tetap di lemkoan, sampai tugas menemukan gudang senjata kaum teratai putih ini ketemu. Malam harinya, NIOH in HWE mengadakan perjamuan khusus buat kui tek lem, dan baru malam itulah kui tek lem melihat seluruh keluarga NIOH in HWE. Isteri NIOH in HWE berusia sekitar 35 tahun dan nampak terpelajar, begitu pula kedua anaknya yang masing-masing berusia 15 dan 8 tahun. Menurut NIOH in HWE sendiri, anak-anaknya itu dipanggilkan guru sastra, masih ditambah guru berkebangsaan Portugis yang datang dari Makau sebulan dua kali lewat sungai, untuk belajar membaca dan menulis Latin bersama anak-anak hartawan-hartawan lemkoan lainnya. Melihat keluarga yang nampak begitu ideal, kui tek lem membatin, kalau NIOH in HWE tidak mengaku sendiri, sulit menduga keluarga macam ini kepala keluarganya adalah bekas tokoh golongan hitam. Hm. Kui tek lem pun bersikap manis, ketika kedua anak perempuan NIOH in HWE memberinya hormat dan memanggilnya Paman Kui. Sementara dalam hatinya kui tek lem membatin, sinar metu kedua anak ini begitu jernih, mereka tidak tahu menahu dengan perbuatan busuk bapaknya. Suatu kali bila kejahatan pekelian HWE ditumpas, anak-anak manis ini tidak boleh mengalami hal-hal yang buruk, secara lahir maupun batin. Demikianlah, belum-belum kui tek lem sudah mendapat beban dalam hati. Ketika hari mulai malam, NIOH in HWE mengajak kui tek lem ke ruangan perpustakaan untuk berbicara empat mata. Ruangan perpustakaan yang jarang dimasuki karena buku-buku di situ yang diatur model barat juga hanya untuk pajangan, sekedar untuk gengsi atau mod. Bahkan ada buku-buku bahasa asing juga, dengan huruf-huruf latin. Di ruangan itu, NIOH in HWE bertanya, Saudara kui, apakah niatmu untuk bergabung dengan kami itu sudah tetap? Kui tek lem menjawab, aku belum tahu nama organisasi rahasia yang kakak ikuti, tetapi aku sudah pikirkan selama beberapa hari, bagaimanapun juga lebih baik kalau aku punya teman-teman di bawah suatu payung organisasi yang kuat, daripada sendirian di Uber-Uber seperti kelinci di Padang Belantara. Keputusan yang bijaksana, Saudara kui. Jadi saudara belum tahu apa nama organisasi yang saudara masuki ini? Belum, kui tek lem berbohong dengan gaya amat meyakinkan. Baiklah, karena saudara kui sudah memutuskan untuk bergabung, saudara harus mengetahuinya. Kami ini sebenarnya bukan organisasi rahasia biasa, sekedar persamaan kepentingan saja, bukan seperti itu. Di antara kami ada ikatan sumpah mati hidup karena persamaan kepercayaan, suatu kepercayaan kuno dari negeri Persia. Apa kira-kira saudara kui sudah mendapat gembaran? Kalau berlagak tidak taunya keterlaluan, tentu akan janggal juga. Mengakunya buronan hebat kok. Tidak tahu apa-apa, maka kui tek lem pura-pura menebak namun sengaja dikelirukan sedikit. Dulu waktu aku masih malang melintang di utara, aku dengar tentang suatu agama rahasia yang disebut Tiaoyangkau, agama penyembah api, apakah? Hampir tepat. Kepercayaan yang kami anut adalah cabang dari Tiaoyangkau, namanya Pekliankau. Kui tek lem harus pura-pura kaget, ah, agama yang dibenci oleh anjing-anjing mancu? Betul. Kui tek lem menarik napas, sudah sering aku mendengar, dan damdiam aku mengagumi keberanian orang-orang Pekliankau. Belum pernah ada kelompok agama ataupun organisasi rahasia manapun yang bernyali besar berani membuat kekacauan besar di ibu kota Pakhia, dan menculik putra mahkota Hanglik yang sekarang bertahta dengan nama Kaisar Kian Leong. Bahkan di buku sejarah juga tercantum jasa Pekliankau mengusir penjajahan Mongol dan mendirikan dinasti Beng. Bukankah raja dinasti Beng yang pertama, Kaisar Hangbu, juga adalah seorang bekas hulu balang Pekliankau? Kui tek lem bersikap demikian mengebu-gebu dan antusias, sehingga mengesankan NIO INHWE. Kata NIO LNHWE kemudian, nah, saudara kui, bagaimana setelah kau tahu bahwa kami ini musuh pemerintah mancu? Takut. Kui tek lem menjawab dengan gagah, bergabung atau tidak bergabung dengan Pekliankau, sengaja kui tek lem salah sebut kau dan bukan HWE, toh aku sendiri juga musuhnya para anjing Kaisar itu. Lebih baik bergabung. NIO INHWE mengangguk puas. Kalau saudara sanggup, akulah yang akan menjadi penanggung Ngu, sebab setiap anggota baru haruslah ada penanggungnya seorang anggota lama yang terpercaya. Terima kasih, kakak NIO. Oh, mimpi pun belum pernah bahwa aku akan menjadi anggota organisasi para pecinta tanah air yang terhormat ini, yang membuat Kaisar-Kaisar mancu dari Santi, Hong Hai, yang ceng sampai Kian Leong tidak nyenyak tidurnya. Simpan dulu kegembiraanmu, saudara kui, aku akan sedikit meluruskan pengertianmu tentang organisasi yang bakal kau masuki ini. Memang antara kami dan teman-teman kami di utara itu satu sumber, tetapi harap saudara ketahui bahwa sudah ratusan tahun antara utara dan selatan mengambil jalan sendiri-sendiri. Dan panjang lebar NIO INHWE menjelaskan tentang perbedaan Pak Chong dan Lam Chong, yang sebenarnya sudah diketahui Witek Lam. Toh Witek Lam berlagak memperhatikannya benar-benar dan terus mengangguk-angguk. Komana, itulah kami, saudara kui, NIO LNHWE menutup penjelasannya. Tidak jadi masalah buatku, kakak NIO. Mungkin motifku masuk ke klian HWE agak rendah, agak diwarnai kepentingan pribadi, tidak semulia motif kalian yang berusaha mengenyahkan mancu dari bumi Tionggoan, tetapi ketahuilah, aku benar-benar gembira bisa bergabung. Semua ini karena jasa-jasa kakak NIO. Untuk itu, saudara kui, kau harus menyatakan sumpah setiamu kepada Ratu Langit, i bunda dari sesembahan kami Dewa Api Ahusta. Dalam suatu upacara yang benar-benar suci. Tidak jadi soal, kakak NIO. Aku memang tidak punya agama, agama apapun sama saja. Tidak sama suara NIO INHWE tiba-tiba meninggi, mengejutkan Kui Tek Lam. Agama kami jauh lebih unggul dari agama-agama cengeng lainnya yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Agama kita mengajarkan keberanian berkorban dan mengorbankan apa saja, dengan demikian roh kami kelak bisa diterima di pangkuan Buseng Lobo, Ibu Abadi tanpa asal-usul. Kui Tek Lam memang agak kaget melihat sikap NIO INHWE, tidak menduga kalau pekelian HWE di selatan yang konon sudah duniawi itu masih juga punya pengikut macam NIO INHWE yang begitu fanatik memegang keyakinannya dan tidak mau kalau keyakinannya disejajarkan dengan agama-agama lain. Maafkan kata-kataku, kakak NIO, aku harus belajar agama lebih lanjut dari kakak. Tidak apa-apa, asal diingat saja satu hal. Yakini dan teguhkan ajaran pekelian kau di jiwamu, yang bisa disingkat hanya dalam sepatah kalimat, berani mengorbankan diri sendiri maupun orang lain demi Ratu Langit dan anak laki-lakinya, Dewa Ahusta. Mengerti? Tanpa tekat seperti itu, mustahil kita bisa mengusir mancu dari bumi Tionggoan. Mengerti, kak. Tanggal 15 nanti, kebetulan ada upacara penerimaan anggota baru. Tahun ini, hanya ada 10 calon anggota baru, karena ketatnya penyaringan. Bersyukurlah, kau akan berkesempatan mengabdi kepada Ratu Langit dan Dewa Ahusta. Aku mengerti, kak. Nah, kau sebagai salah satu calon anggota, harus jujur kepada kami. Tentu saja, kak. Nah, ceritakan persoalannya sampai kau diuber-uber anjing-anjing kaisar itu. Kuitek lem pura-pura menarik nafas, kalau dipikir-pikir, aku memang kurang perhitungan. Mengincar sesuatu yang tadinya ku sangka menguntungkan, tak terduga malah membuat aku jadi buronan tanpa sempat menikmati jerih payahku. Lalu berceritalah dia tentang mencuri 5.000 pucuk senjata api pesanan pemerintah manju itu. Tepat seperti yang dibocorkan kawan-kawan kuitek lem ke kuping tokoh-tokoh peklian HWE. NIOIN HWE pun mengangguk-angguk puas. Cerita kuitek lem cocok sampai hal yang sekecil-kecilnya yang sudah didengarnya dari atasannya. Dalam peklian HWE, dan atasan NIOIN HWE itu mendengarnya dari Matthew Matthew yang mencuri dengar pembicaraan antara anjing-anjing kaisar, tanpa Matthew Matthew itu menyadari bahwa para anjing kaisar itu sebenarnya tahu kalau sedang disadap dan mereka pun bocorkan keterangan palsu yang akan memperlancar kuitek lem menyelundup ke dalam organisasi rahasia peklian HWE. Kemudian mulailah NIOIN HWE mengajarkan tata kero pacara tanggal 15 kelak. Kuitek lem mendengarkan namun sambil menjaga hatinya sendiri agar tidak percaya. Ia masih ingat pesan lol lem hong, ketidakteguhan hati akan jadi makanan empuk buat ilmu-ilmu gaib. Selama NIOIN HWE berbicara, dalam hatinya kuitek lem berkata, omong kosong segala tahiul ini. Hari itu tiba, kuitek lem agak berdebar-debar juga. Namun ia berharap hari ini setidaknya dia akan mendapati dua hal, pertama, tempat yang digunakan untuk upacara penting itu. Kedua, ia akan melihat wajah-wajah dari tokoh-tokoh peklian HWE di kota Lemkoan, wajah-wajah yang sehari-harinya berkedok sebagai tokoh-tokoh terhormat masyarakat Lemkoan. Namun sebenarnya penganut-penganut kepercayaan keji yang tidak segan-segan mengorbankan manusia. Kuitek lem akan berangkat dari rumah NIOIN HWE. Ia sudah melihat NIOIN HWE mengenakan dandanan yang agak istimewa. Dandanan seorang panglima perang model kuno, dan membawa sebuah bungkusan besar dari kain hitam, entah apa isinya. Diam-diam kuitek lem membatin. Kalau dia jalan di tempat ramai dengan pakaian seperti itu, pastilah dikira anak wayang yang hendak pentas di panggung. Tetapi NIOIN HWE berangkat lebih dulu, dengan joli tertutup. Kemudian kuitek lem juga diangkut dengan joli tertutup. Ternyata ada sebuah peraturan keparat yang membuat kuitek lem kecewa bukan main, sebab peraturan itu memusnahkan harapan kuitek lem untuk mengetahui tempat upacara itu berlangsung. Soalnya, kuitek lem diharuskan memakai penutup mata dari kain tebal berwarna hitam, masih ditambah dikerudungi lagi dengan kantong kain hitam yang sama tebalnya dengan penutup mata. Dengan demikian, sepanjang perjalanan kuitek lem cuma bisa merasakan goyangan jolinya dan suara langkah para pemikul tandu, tetapi tidak tahu dibawa kemana. Sebentar naik, sebentar turun, belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi. Bukan mustahil memang sengaja diputar-putar dulu supaya aku bingung. Geram kuitek lem dalam. Hati. Tetapi akhirnya berhenti juga setelah perjalanan lebih kurang setengah jam. Seseorang menyingkap tirai tandu dan berkata, kuda kuitek lem, sudah tiba di peternakan kuda. Kuda gerutu kuitek lem dalam hati. Kurang ajar. Aku dianggap kuda. Tetapi dia pun mendengar di kanan kirinya para kuda dipanggil, jadi agaknya memang itu istilah untuk calon-calon anggota baru. Disesuaikan dengan sebutan peternakan kuda untuk organisasi dan penggiring kuda untuk anggota lama yang bertugas mencari anggota baru. Para kuda boleh melepas tutup mata. Kuitek lem lah yang paling cepat melepas tutup matanya sebab ingin cepat-cepat melihat tempat apa itu dan bagaimana tampang. Dan ia melihat suatu halaman luas berbentuk bujur sangkar, temboknya tinggi. Ada pintu besar yang terbuka di satu sisi, dan sebuah pintu lain yang tertutup di sisi yang berseberangan. Saat itu matahari tepat di atas langit dan kuitek lem tidak tahu mana timur mana barat, mana utara mana selatan. Kemudian kuitek lem memperhatikan orang-orangnya. Ada lebih kurang 50 orang di situ, semuanya memakai seragam tentara model dinasti Beng lengkap dengan topi besinya. Mereka berjajar tegap di bawah kaki tembok, ada yang memegang senjata api. Tetapi jangan harap mengenali wajah mereka, sebab semuanya mencat wajahnya dengan warna-warna hitam, putih, merah dan biru dengan berbagai corak, bahkan akan sulit ditebak laki-laki atau perempuan. Selain itu, kuitek lem melihat dua orang lelaki, umur 30 tahun yang juga sedang celingukan sambil memegangi kain hitam bekas penutup mata. Agaknya mereka juga kuda-kuda baru seperti kuitek lem. Merasa ada teman, kuitek lem melangkah mendekati dengan wajah ramah, siap berbincang-bincang atau saling memperkenalkan diri, dan kedua orang itu pun siap menyambutnya. Tetapi langkah kuitek lem terhenti ketika seorang perwira yang wajahnya digambar seperti wajah sanggokong si kera putih sakti membentak keras, sesama kuda dilarang saling bicara satu sama lain. Harap tata tertib ditaati, atau bakal terkutuk 36 keturunan. Kuitek lem dan kedua kuda baru lainnya terdiam. Terpaksa mereka hanya berdiri, tak tahu harus berbuat apa, entah sampai kapan. Orang sebanyak itu di tempat itu, ternyata tak satu pun buka mulut. Suasananya memang jadi mencekam, tetapi kuitek lem berusaha untuk tidak terpengaruh suasana itu. Pikirnya, hem, peklian HWE, kalian boleh bikin orang takut dengan permainan yang kekanak-kanakan ini. Tetapi kami, prajurit-prajurit sandi terbaik yang langsung di bawah perintah Baginda Kian Leong, takkan mudah rontok nyali kami di dalam suasana seperti ini. Kemudian di dari pintu gerbang yang terbuka, berdatanglah para kuda yang lain, semuanya naik tandu, semuanya ditutup matanya, dan kuitek lem yakin pasti mereka juga sudah diajak putar-putar kota dulu seperti dirinya. Dan dilihat dari pakaian mereka, nampak kalau mereka dari berbagai kalangan, ada orang kaya, ada pengemis, ada yang usianya baru 20 tahunan, ada yang sudah di atas 50, ada yang kelihatannya bisa silat dan ada yang nampaknya tidak mampu bersilat sama sekali. Tetapi kalau orang yang sudah tersaring masuk peklian HWE, teranglah mereka punya sesuatu yang bakal menguntungkan peklian HWE. Mungkin di antara para kuda itu ada seorang yang pandai berdagang, atau punya kedudukan strategis di pemerintahan, atau yang lainnya lagi. Yang mencengangkan kuitek lem adalah ketika melihat di antara salah satu kuda itu ternyata adalah Lo Lem Hong Ketika turun dari tandu dan membuka tutup matanya dan melihat kuitek lem, Lo Lem Hong mengeditkan satu matanya. Karena adanya peraturan tidak boleh bicara, kuitek lem hanya menyatakan rasa terima kasihnya kepada sahabatnya itu hanya dengan sorot matanya. Hatinya bertambah lega, setidak-tidaknya ia tidak sendirian lagi di tengah-tengah sarang para pemuja dewa api ini. Seorang prajurit berwajah coreng-moreng mengapsen para kuda yang sudah hadir. Semuanya sepuluh orang dan sudah lengkap. Lalu ia memberi isyarat agar pintu gerbang tempat masuknya para kuda tadi ditutup dan dipalang dari dalam. Kini yang terbuka adalah pintu yang di seberangnya. Muncul sepuluh orang berwajah coreng-moreng pula, namun tidak berseragam prajurit dinasti Beng. Masing-masing membawa nampan yang di atasnya ada seperangkat pakaian terlipat. Para kuda mengenakan pakaian upacara teriak si perwira berwajah kerasan golkong. Kuitek lem dan sembilan orang lainnya pun mencopot pakaian mereka, bukan di tempat tertutup melainkan di tengah-tengah halaman itu juga. Mula-mula Kuitek lem menyangka, cukup kalau pakaian luarnya saja yang dicopot dan pakaian dalamnya tidak usah. Ternyata peraturannya tidak begitu. Gertak si perwira berwajah sang golkong, harus telanjang bulat dan mengenakan pakaian upacara. Kalian dianggap mati dan hidup lagi hanya untuk mengabdi Ratu Langit dan Dewa Ahusta. Keruan Kuitek lem dan beberapa orang kuda yang terpelajar lainnya jadi kelihatan kikuk. Tetapi Loh Lem Hang memberi contoh rekannya, tanpa ragu-ragu mencopot seluruh pakaiannya dan cepat-cepat mengenakan pakaian upacaranya. Kuitek lem pun dengan serba canggung dan tergesa-gesa mengikuti jejak rekannya itu, saking gugupnya sampai ia hampir terbalik mengenakan celana upacaranya. Katanya dalam hati, untunglah, kami bersebelas semuanya sesama lelaki, jadi dapat mengurangi rasa sungkan. Tetapi, di antara prajurit-prajurit lenung itu, siapa tahu ada juga perempuannya. Dengan muka dicoreng-moreng begitu, lelaki atau perempuan susah dibedakan. Toh dengan gerak serba canggung, akhirnya Kuitek lem berhasil mengenakan pakaian upacara itu, selesainya berpakaian hampir bersamaan dengan kuda-kuda lain. Pakaian upacara itu ternyata hanyalah sepotong celana belacu putih yang buatannya asal-asalan, seperti yang biasa dipakai dalam keluarga yang sedang berkabung. Dan sehelai baju yang dari belacu putih juga, namun dengan pundak kanan serta lengan kanan terbuka. Ditambah dengan kain merah untuk mengikat kepala, sepatu jerami menggantikan sepatu-sepatu para kuda. Masih ada satu peraturan lagi, yaitu pipa celana sebelah kiri harus digulung naik sampai ke lutut, sehingga celananya jadi panjang pendek. Aneh-aneh saja, gerutu Kuitek lem dalam. Hati! Si perwira berwajah San Gokong berteriak pula, berbaris satu-satu, siap-siap memasuki kota Bunga Persik. Kota Bunga Persik adalah tempat tiga pahlawan legendaris sejarah kuno, Lopi, Kuan Kong dan Tiohwi mengangkat saudara. Sudah tentu sekarang dilem koan ini yang dimaksud kota Bunga Persik hanyalah kiasan, mungkin ingin mengisyarakan betapa memasuki peklian HWS sebagai anggota sama bobotnya dengan sumpah angkat saudara ketiga tokoh sejarah itu. Para kuda pun berbaris satu-satu. Kebetulan lo lem hang ada di belakang Kuitek lem, sehingga sempat membisiki rekannya, ingat. Jangan gentar, tetapi juga jangan memandang remeh. Lakukan semuanya seolah-olah bersungguh-sungguh. Untuk mengurangi ketegangannya, Kuitek lem coba berkelakar. Ia menjawab dengan berbisik pula, tanpa menoleh, Terima kasih, kuda lo lem hang. Jangan main-main. Matahari sudah miring dan tidak lagi di tengah-tengah langit, dengan demikian Kuitek lem mulai dapat menentukan kiblat. Tadi ia masuk dari arah timur, dan sekarang ia akan memasuki kota Bunga Persik dari arah timur pula. Pintu gerbang yang tertutup sejak tadi, kini pintunya dipentang lebar. Si perwira berwajah kerasaktisan Gokong memimpin para kuda memasuki pintu gerbang kota Bunga Persik itu, dari dalam kota terdengar suara gong dan tambur ditabuh lambat-lambat, berusaha menimbulkan suasana magis. Di belakang pintu yang baru saja dibuka, ternyata ada tembok tinggi yang berfungsi sebagai sekesel, penghalang pandangan dari luar, tembok itu dilukis indah dan didominasi gambar teratai putih dan api yang menyala garang. Iring-iringan kuda dipimpin membelok ke sebelah kanan agar tidak menabrak tembok. Mereka melalui sebuah lorong yang dindingnya berlukis seribu satu dewa, siluman atau makhluk-makhluk gaip pujaan pek liankau, yang semuanya tidak dikenal dalam legenda pribumi. Mereka sampai ke depan sebuah meja besar, meja pendaftaran. Petugas di belakang meja pendaftaran itu berdandan seperti salah satu bintang setan, dengan wajah tertutup topeng seram. Yang dimaksud pendaftaran bukan dalam arti untuk memperkenalkan diri secara nyata, sebab hal itu sudah diketahui sebelum para kuda itu mendaftar. Pendaftaran di sini hanya bermakna simbolis. Pertanyaannya sudah ditentukan dan jawabannya sudah ditentukan pula. Kuda yang paling depan ditanya oleh petugas pendaftaran, Siapa kau? Si kuda menjawab dengan sikat hidmat, Aku tidak punya masa lalu, yatim biatu, tak punya orang tua, adik, kakak. Aku mohon kau menjadi saudaraku. Kenapa? Siapa memasuki gerbang merah, masa lalunya terbakar habis api suci. Orang itu pun diizinkan lewat dan memasuki sebuah ruangan lain di sebelah meja pendaftaran. Lalu kuda berikutnya dalam mantrian itu ditanyai pertanyaan yang sama dan menjawab hal yang sama. Tidak peduli seseorang masih punya keluarga belasan orang jumlahnya, dia tetap harus menjawab seperti itu. Dia berubah jadi sebatang kere begitu melewati gerbang merah. Ini adalah persiapan batin untuk menelan mentah-mentah dan tunduk tanpa syarat kepada ajaran intipek, lian kau. Sanggup berkorban maupun mengorbankan orang lain, biarpun keluarga dekatnya sendiri. Kuitek lem yang antriannya agak di belakang, diam-diam gusar juga mendengar tanya-jawab macam itu. Inilah penjungkir balikan tradisi leluhur yang harus memuliakan orang tua dan keluarga. Di sini malahan keluarga dan orang tua dianggap sudah tidak ada karena hangus oleh api suci segala. Namun Kuitek lem tetap menahan diri. Dia pun siap mengucapkan kata-kata yang sama, meski menolak dalam hatinya. Waktu tiba giliran Kuitek lem, dia pun ditanyai dan menjawab menurut aturan. Kuitek lem pikir tidak apa-apa berbohong, pokoknya dia berhasil menyelundup peklian HWE dan menghancurkan organisasi ini dari dalam, begitu tekadnya. Toh cuma omongan, pikirnya. Tak terduga, setelahlah mengucapkan yang dianggapnya cuma omongan itu, Ia merasa ada angin dingin yang meniup tengkutnya, hanya sedetik, kemudian ada rasa tidak enak dalam hatinya. Entah kenapa. Setelah melewati meja pendaftaran, Kuitek lem bersama kuda-kuda terdahulu berada di sebuah ruangan tertutup, menunggu sampai yang lain juga selesai melewati tahap pertama upacara penerimaan anggota baru itu. Selama itu, suara gong dan tambur di luar masih terdengar terus tanpa berhenti. Meski NIOH in HWE sudah menceritakan garis besar jalannya upacara kepada Kuitek lem, namun ceritanya belum terperinci benar. Mungkin NIOH in HWE sengaja menyembunyikan sedikit untuk menjadi kejutan bagi Kuitek lem. NIOH in HWE menyimpan harapan agar upacara yang bersuasana magis dan sedikit seram itu bakal menghapus kalau-kalau di pikiran Kuitek lem ada pikiran untuk menyeleweng atau mengkhianati peklian HWE. Setelah semua kuda terkumpul di ruangan itu, pintu berikutnya dibuka, dan si perwira berwajah San Gokong memberi petunjuk dengan lagu suara seperti orang bersyair, jembatan golok menguji ketulusan hati. Yang hatinya menyimpan ketidaktulusan, akan jatuh ke lautan golok dan terpotong jadi 36 bagian, terkutuk oleh ratu langit. Salah seorang kuda nampak memucat wajahnya, agaknya mulai terpengaruh suasana. Di dalam mantrian, ia mendapat nomor 3. Di belakang pintu berikutnya, ada sebuah ruangan besar, tetapi seberapa besarnya sulit diperkirakan. Sebab ruangan itu penuh kabut, asap dupa dan suasananya remang-remang sekali, tidak ada jendela yang memasukkan cahaya matahari. Di seluruh ruangan itu bergema mantra bernada rendah. Dan 1 meter dari lantai ada kabut tebal, sehingga orang-orang yang berjalan di lantai akan kelihatan berjalan di atas mega. Di dekat dinding kiri dan kanan, berderet orang-orang yang berdandan dan bertopeng bermacam-macam siluman dan dewa. Mereka lah yang menyuarakan mantra dari balik topeng mereka. Yang agak menyeramkan, di sebelah kiri nampak ada tiang gantungan tinggi dengan sesosok tubuh tergantung-gantung di talinya. Kui Teklem tahu kalau yang tergantung itu hanya orang-orangan seukuran manusia sungguhan, yaitu boneka yang didendani seperti seorang hwasyosyaulim. Itulah lambang dari seorang pengkhianat. Toh banyak kuda yang mulai terpengaruh suasana. Kui Teklem juga pernah mendengar dari atasannya, Jenderal Wan Lui, dalam upacara-upacara. Seperti ini di utara, sering ada peserta upacara yang benar-benar kesurupan oleh roh dewa atau siluman yang diperankannya. Jadi misalnya orang yang mengecat wajahnya menjadi wajah sanggolkong, atau memakai topengnya atau dandanannya, tiba-tiba saja bkur tingkah laku seperti tokoh yang diperankannya dan melakukan suatu perbuatan yang sehari-harinya tidak mampu dilakukannya. Tepat di hadapan para kuda, ada tangga kayu 18 tingkat yang nampak remang-remang dalam kabut. Di atas tangga, kelihatannya seperti ada jembatan sempit, hanya selebar telapak tangan yang menjulur ke dalam kabut dan tidak kelihatan ujungnya. Orang di antrian terdepan mulai mendaki tangga, lalu melewati tangga sempit itu. Orang kedua juga. Orang ketiga yang sudah gugup dan panik sejak semula, sangat ketakutan oleh kata-kata si mukah sanggolkong tentang yang menyimpan ketidaktulusan akan jatuh ke lautan golok, tidak dapat menghindari gilirannya. Dengan telapak tangan dingin dan basah keringat, ia mulai menaiki tangga itu, dan mulai meniti jembatan sempit itu. Kabut begitu tebal sehingga tidak kelihatan yang di depan maupun di bawah. Karena hatinya goyah terus, ketenangan dan keseimbangannya pun terganggu. Kakinya tergelincir dan jatuh ke bawah, ke dalam kabut. Tidak panjang teriakannya, pendek, saja, dan tidak terdengar apa-apa lagi. Tak ada kuda yang tahu apa yang dialaminya di dalam kabut di bawah jembatan itu.